Siapa komentar berikutnya? Zawin! 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 Oke ini dia! Zawin! Gue Zawin dari Bobor Kekuatan gue di delivery yang lancar dan materi gue yang religius Sayangan terberat gue adalah David Nurbianto Karena dia punya storytelling yang kuat Dan materi yang berdasarkan perasaan yang bisa mewakili etnisnya Serap komedi Indonesia Exactly confident Let's make life Assalamualaikum Ini gimana semuanya masih sehat ya? Sehat ya? Sehat gak? Ih Sehatan ya? Kalau menurut gue penyakit itu bisa dibagi menjadi dua Yang pertama penyakit fisik, yang kedua penyakit hati Penyakit fisik itu bisa diobati dengan obat-obatan Tapi sedangkan penyakit hati itu gak bisa diobati dengan Amoksilin, parastamol, alkohol, revanobahenol Gak bisa Gak bisa Penyakit fisik itu gak bisa menyebabkan kita masuk neraka Bener gak sih? Sedangkan penyakit hati itu bisa menyebabkan kita masuk neraka Iya Di akhirat gak ada malaikat yang bilang itu Kamu? Kamu masuk neraka Kenapa? Karena kamu waktu di bumi kena eksim Gak ada Kamu juga masuk neraka Kenapa? Saya kan rajin sholat Iya kamu rajin sholat Tapi paha kanan kamu panuan Kok gitu? Itu yang di depan masuk surga Padahal panuan juga Iya, tapi dia panuannya sekujur tubuh Jadi itungannya ganti kulit Gak ada Ya penyakit hati-penyakit hati seperti iria, iri, dengki, sombong Itulah yang menyebabkan kita masuk neraka gitu Kayak dengki Dengki itu seneng banget liat orang susah Susah banget liat orang seneng Liat orang punya mobil baru Palingan juga hasil korupsi Liat orang punya motor baru Palingan juga kredit Liat orang punya istri baru Palingan juga second Kayak orang biasa Kalo mau liburan Mau refreshing liburan Mereka pergi ke pantai Ke gunung Ya kan ke tempat rekreasi Sedangkan orang dengki Kalo mau liburan itu gampang Tinggal pergi ke pinggiran Jakarta Liat orang susah bahagia dia Cieee rumahnya di pinggir kali Cieee rumahnya di samping rel Cieee rumahnya di samping rumah gua Sama-sama susah Dan Ria Ria itu Ingin diliat orang ketika berbuat baik Ya kan Sampai ada Sampai ada sebuah prinsip Untuk menghindari Ria Itu memberi dengan tangan kanan Tangan kiri jangan sampai tau Itu prinsip waktu Yang gua dapetin waktu gua di pesantren Tapi setelah lulus pesantren Prinsip itu jadi berubah Gua sekarang jadinya Memberi dengan tangan kanan Tangan kiri ngambil balik Kayak ketahuan Kayak Ria itu Banyak kan cowok-cowok lagi jalan Sama ceweknya Terus liat ada pengemis Dikasih uang 10 ribu Aduh kamu bayi banget sih ngasih pengemis 10 ribu Iya nih gak ada receh Kasih Yuk jalan yuk Udah jauh balik lagi Mas-mas kembaliannya mas Aduh kembalian ya Nggak ada receh Kembaliannya permen aja ya Mau sekalian isi pulsa Dan Sebenernya Ria itu adalah hal yang paling ditakutkan oleh Rasul Beneran Rasul pernah bersabda Ini aku fuma akwa fanglaikumusir ku lasgor air Ria Bener Artinya Sesungguhnya hal yang paling kutakutkan dari umatku adalah Siri kecil atau Ria Karena Ria itu bagaikan semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita Nggak kelihatan Susah ngeliatnya Kayak orang lagi di masjid ada pengumuman sodakoh jariah gitu Ya sedekah berupa Sumbangan berupa karpet masjid dari Bapak Mehmed Ah Ria tuh namanya pengen disebutin Nggak boleh tuh Sumbangan berupa toa masjid dari Bapak Iskak Ah Ria tuh pengen disebutin namanya nggak baik Sumbangan sebesar uang 1 juta rupiah dari hamba Allah Nah gitu tuh baru baik tuh nggak disebutin namanya Itu saya loh Dan sekarang ini lagi dari jaman ke jaman itu ngetren banget penyakit sombong ya Banyak orang itu sekarang beli HP lebih mengedepankan gengsi ketimbang fungsi Beli HP sampai 12 juta Tapi pengen niatnya buat dipamerin Pengen dipamerin tapi dikantongin Lo kok pengen pamerin mah jangan dikantongin Tempel jet nih HP 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 Beli HP Beli HP mahal banget sampai 12 juta Motor gua aja beli second itu cuma 7 juta Lo beli HP 12 juta buat apa coba? Dipake ngejek nggak bisa Pake boncingan nggak bisa Ditaruh di parkiran Ilang Ayo ya tepuk tangan Beli HP sampai 12 juta Itu HP 12 juta 2 biji Kalo digabungin dijual Empak gua umroh Terima kasih gua Zawin Zawin Ini ada kemajuan ini Agak rapat ini Nah gitu yang saya mau kayak gitu Karena ini udah bertiga Kesan itu Kesan bertanding Kesan Konkurensinya Harus kuat sekali Karena itu juga yang Yang membuat kita juga semangat untuk menilai Wah ini lebih keren keren Sejauh ini keren Walaupun sebetulnya Ide-ide untuk Apa tadi semacam dakwahnya kayak gitu Kurang terbungkus bagus gitu Biasanya kamu selalu membungkus itu nggak kelihatan Ini kalo tadi sampe bahasa Arabnya disebutin Kenapa nggak Nostalgi 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 waktu ceramah dulu Keren Nggak ada salahnya Nggak ada salahnya Biasanya kamu tuh Dengan kenakalannya itu Bisa kamu bungkus dengan baik Tapi sejauh ini Keren banget Keren banget ya Zawin Ada perubahan dan kompor ga? Makasih Yong Iya Zawin Adem banget ya tadi ya Kalau Buat gua Terasa Terasa enak Jauh lebih luas Daripada sebelumnya Mungkin karena beberapa Dari materinya Sudah lama Tersimpan di kepala lu Sehingga tuh terlihat sangat lancar Gua kasih ini Thank you Zawin Makasih Bang